Aku minta maaf, takut aku salah, tak mau nyakitan kamu Mungkin tadi Pak William juga lagi emosi Bocoran luka cinta, Senin 23 September 2024 malam ini Salma tetap tidak mau bertemu dengan William Walaupun Liam bersama Lilia bercanda memohon agar Salma mau menemukan Tentu saja William berpikir Salma sampai sekeras hati ini karena Argo Ya Argo memang melindungi Salma dari William di rumah Dinda Mungkin tadi Pak William juga lagi emosi Episode semalam benar-benar episode yang paling histeris, paling emosional Karena terlihat dalam episode semalam tingkah dan juga emosi William sangat meledak Hal ini terjadi karena soal buku di hari Salma yang masih disimpan Yaitu berisi dengan kata-kata indah dan mesra dan romantis saat mereka SMA dulu Tentunya Salma pun menyimpan hal itu untuk alasan historical ataupun alasan untuk kenang-kenangan Bukan alasan karena dia masih cinta terhadap Argo Tetapi rupanya William tidak bisa menerima alasan Salma dan tetap menuduh Salma masih mencintai Argo Sehingga terpiculah emosi dan terjadilah adegan semalam yang sangat memalukan Dan membuat kita gerang karena memang William itu suka KDRT Bahkan terlihat flashback saat diam dengan Zainal Ataupun dengan Zazia Keponakan ataupun sepupu dari Argo menamparnya Dan saat Zazia meninggal dunia bunuh diri William terlihat menyesal William pun setelah melakukan kebodohannya pun menyesal sehingga meninju kaca hingga pecah Hal ini terjadi karena William lepas kendali sehingga membuat Salma ketakutan Bahkan dalam episode semalam pun Salma pun pergi dari rumah dan tidak mau menemui William dan ke rumah Dinda Saat di rumah Dinda pun William menghampiri Salma tapi Salma tetap tidak mau menemui dengan William William sampai menangis-nangis dan Dinda pun tidak bisa berbuat apa-apa Karena Dinda sadar William memang seperti itu saat bersamanya Dan Dinda tidak bisa cerita ke Salma bahwa William memang dari dulu seperti itu Karena itu menjadi rahasia besar Sementara itu Salma pun dalam episode semalam begitu terpukul sekali Hal ini terjadi karena dia paling benci kekerasan Karena ayahnya dulu juga melakukan kekerasan terhadap ibunya Dan bahkan Dinda pun pernah bilang ke William Eh William kali ini melakukan kekerasan itu terhadap dirinya Dapat kita bayangkan ya betapa geram dan bencinya dan marahnya Salma terhadap William Nah dalam episode malam ini dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan Dimana kita bisa melihat Salma benar-benar tidak mau bertemu dengan William Walaupun William menangis di depan ruangan kamar di rumah Dinda Salma pun akhirnya mengusir William Dan Dinda pun minta William pulang sampai Salma tenang Akhirnya William pun pulang ke rumahnya dengan wajah yang begitu geram sekali Terlihat William saat sampai di rumahnya berbarengan dengan Eris yang diantar pulang Argo Dan tentu saja Argo merasa curiga karena kalau William pulang sendiri Biasanya Salma ada di rumah menyambutnya Disitulah William merasa terpancing dan mengusir Argo dan minta Argo tidak muncul lagi di rumahnya Hal ini membuat Kak Eris jadi marah karena dia tidak ingin Argo terusir Argo kan orang yang dia cintai masa tidak boleh ke rumahnya Karena yang mereka tinggalin kan masih rumahnya juga William terlihat kesal sekali Ya dalam episode semalam ini maksudnya William benar-benar menunjukkan penyesalannya Karena keesokan harinya William pun berusaha membujuk Salma Membawakan Salma sarapan Tapi lagi-lagi Salma tidak mau menatap Boro-boro makan sarapan yang dibawa William ya Salma tidak mau menatap wajah William Dinda pun minta William bersabar Karena hatinya Salma benar-benar sedang keras dan sedang tidak stabil Jadi Dinda meminta William bersabar Dinda pun memohon ya agar William tidak lagi mengunjungi Salma William pun juga balik memohon kepada Dinda untuk berusaha menenangkan hati Salma Karena dirinya tidak bisa pisah dengan Salma Tentu saja Dinda yang sebenarnya adalah ibu dari Lelia Mantan suami William jadi merasa sedikit cemburu ya sebenarnya Bukannya cemburu tapi sedikit terusik hatinya Sementara itu Salma pun bilang kepada Dinda bahwa dia berpikir untuk berpisah dengan William Tentu saja Dinda pun tahu betul ya Jika William berpisah dari Salma maka akan hancur dunianya William Sehingga Dinda minta agar Salma mengambil keputusannya tidak saat ini Karena hati dan pikiran Salma sedang kalut Jadi Dinda minta Salma untuk melakukan sedikit perjalanan Merenung hati untuk mengambil keputusan yang tepat Karena sebenarnya Dinda menjelaskan ke Salma William orang baik Segala hal itu terjadi di luar emosinya seharusnya sebagai seorang istri Oh berusaha untuk menyelesaikan masalah itu bukan malah minta pisah Terlihat juga dalam episode malam ini ya dapat dipastikan Adegan lanjutannya benar-benar membuat kita jadi sedikit berbahagia Karena Argo yang sering jadi ke rumah Dinda Membawakan Dinda makanan Dan juga Argo curiga karena Dinda tidak mau menunjukkan bekas luka di lengannya Selalu pakai lengan panjang Padahalkan cuaca lagi sedikit panas Hal inilah yang membuat Argo jadi lebih perhatian dan benar-benar yakin Bahwa Salma menyembunyikan sesuatu dari dirinya Eh pada saat Argo di rumah Dinda William pun malah datang dan tentu saja Emosinya berkobar kembali melihat Argo mengunjungi rumah Dinda Ya mengunjungi Salma pastinya Namun untungnya ternyata saat itu Saat William menuduh Argo sudah janjian dengan Salma Ternyata Salma sedang pergi bersama Dinda Rumahnya kosong ya Tidak ada Dinda, tidak ada Salma, tidak ada Lilia Tentu saja hal ini membuat William pun jadi semakin sadar Bahwa dirinya memang salah tuduh Nah bagaimana nih Apakah benar dalam episode malam ini William bisa meyakinkan hati Salma Padahal seperti yang sama-sama kita tahu Salma benar-benar kecewa Dan tidak mau kembali lagi Bahkan tercetus kata-kata hendak berpisah dari William Karena perbuatan William yang dianggap seperti ayahnya Sedangkan Salma sangat benci dengan ayahnya Karena ayahnya ringan tangan Suka memukul ibunya Hal inilah yang membuat kita pun jadi sedikit berbahagia Karena Salma sekarang mulai sadar ya Dan bahkan tercetus kata mau berpisah Sebenarnya kita juga ingin Salma berpisah Dari karakter William yang selalu berulang-ulang melakukan KDRT Walaupun tidak secara sengaja Semua ini karena kontrol emosinya tidak baik Tetapi yang pelaku KDRT-nya kan William terhadap Salma Lebih baik memang Salma berpisah Dan bersama Argo yang benar-benar tulus Mencintainya tanpa ada embel-embel apapun Semakin penasaran saksikan episode malam ini ya